كيف كان السلف مع القرآن pertanyaannya bagaimana dahulu keadaan السلف الصالح dengan القرآن الكريم هل تركوا حفظ القرآن apakah mereka meninggalkan حفل القرآن والتدبر apakah mereka juga tidak mentadaburi القرآن والعمل apakah mereka tidak mengamalkan القرآن الكريم والتداوي apakah mereka tidak berobat dengan القرآن الكريم لا هل حفظ القرآن دون تدبر وعمل apakah mereka menghafalkan القرآن الكريم tanpa mentadaburinya dan juga memahami maknanya لا هذا ولا هذا tidak ini dan juga tidak itu كيف كان السلف bagaimana dahulu السلف الصالح حفظ يوم القرآن dahulu السلف الصالح menghafalkan القرآن setiap hari وفي كل يوم ينظر في تفسير هذه الايات dan setiap hari itu juga mereka melihat تفسير ayat القرآن الكريم ويستعين بالله على العمل dan meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk mengamalkan ayat tersebut حفظ menghafalkan وعلم dan berilmu وعمل serta beramal dan juga menda'awakannya وكذلك التدعو بالقرآن dan berobat dengan dengan menggunakan القرآن الكريم dengan cara meruqyah diri sendiri dengan القرآن kita harus berjalan di atas manhaj para السلف الصالح yang pertama kita membetulkan terlebih dahulu cara membaca القرآن kita terus kemudian menghafalkannya lalu kita juga perlu untuk menilik membaca tafsir القرآن الكريم yang ringkas dan tidak melihat kepada tidak membaca kepada tafsir-tafsir yang panjang meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk mengamalkan ayat yang kita pelajari dan menda'awakannya di jalan Allah SWT Allah SWT